Intro Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Raka Kim di channel Raka Kim Kenari ya Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengawakan kenari atau cara menyudukan kenari dengan mudah Seperti apa videonya, langsung saja kita simak video berikut ini Memilih indukan yang berkualitas merupakan faktor penting dalam tenaga kenari Sebab kualitas indukan akan mempengaruhi keturunannya Cara memilih cukup sederhana sobat kenari Yaitu untuk betina umur 6 bulan Dan untuk jantan minimal umur 8 bulan Ciri-ciri jantan kenari yang siap Yang pertama adalah Bacor dan nyerang Kedua, kondisi burung sehat dan fit benar Dan yang ketiga, penya sudah merah dan besar seperti ini Nah ini ciri-ciri jantan yang sudah siap dikawinkan Jadi untuk penya ini dia besar Nah ini contohnya kalau usahakan dia belum siap Untuk penya masih kecil dan belum merah Nah ini belum bisa dikawinkan Kalau dipaksa dikawinkan Itu nanti tik tidak akan isi Nah ini di dadanya masih ada bulu-bulu yang tumbuh lagi Ini belum siap dikawinkan sobat kenari Proses menyuduhkan antara indukan jantan dan betina Dalam tenaga kenari tergelosa mudah Apalagi kalau indukan tersebut memiliki karakter yang nampak jatuh cinta Jadi pertama-tama kita dekatkan dulu seperti ini sobat kenari Nah itu kita lihat dari kejauhan Jadi biarkan burung tersebut mencari jebunya sendiri-sendiri Nah seperti ini kita amati Kalau misalkan dia duduk itu nanti dia akan saling mendekat Nah ketika kita amati juga kita juga harus lihat Burung tersebut benar-benar fit atau sehat atau tidak Kalau burung tersebut tidak sehat Jangan dipaksa kita kawinkan Nanti malah berbahaya Nah ini kita lihat dari kejauhan Mesti kita pantau Burung mana yang benar-benar fit yang sudah siap dikawinkan Dan burung mana yang belum siap dikawinkan Jadi kalau misalkan burung tersebut sakit atau burung fit Lebih baik kita istirahatkan dulu Karena nanti kalau misalkan kita paksakan Itu nanti salah satu resikonya Dia malah mati Yang kedua ketika bertelur Dia tidak mau mengerami Yang ketiga Biasanya kalau misalkan sudah Matos Itu nanti anaknya juga tidak mau dirolos sampai Benar-benar Dewasa Atau benar-benar mandiri Nah sobat kenari bisa amati Itu yang bulunya ngembang-ngembang Itu tandanya Berita tersebut lagi sakit Jadi Itu tidak bisa kita kawinkan Nah kalau yang sudah siap Kita bisa lihat Dari pennya Dia sudah merah ya itu Terus Sama perutnya Dia sudah naik Perutnya dia naik Terus dan juga bersih Itu tandanya Burung tersebut sudah siap Kita kawinkan Untuk yang betina Meskipun itu Kepalanya botak Tapi kalau misalkan burung itu Dia fit Terus sehat Dia berahi Jadi sudah siap kita kawinkan Kayak gitu sobat kenari Nah ini yang tadi Kita lihat Jadi yang Bulunya ngembang itu Dia tidak fit Nah kalau kita lihat Pennya dia kecil Terus Perutnya kurus Atau Belum naik Itu belum bisa kita kawinkan Sebenarnya Karena dia lagi sakit Kalau kita tetap Kita paksakan untuk kawinkan Nanti malah berantem Nah sobat kenari Disini ada Tiga Kenari yang saya judukan ya Jadi ini saya judukan semua Masa penjuduan semua Jadi kalau sudah Tadi kita dekatkan Terus Sudah ada tanda-tanda judul Kita jadikan satu saja Nah kalau kita jadikan satu Terus kita amati Dari jarak jauh Kalau misalkan burung tersebut Berantem Jadi kita harus bisa lagi Tapi kalau misalkan burung tersebut Tidak ada tanda-tanda berantem Jadi ya Tandanya burung tersebut Sudah mulai judul Nah Kayak gini kita amati Dari kejauhan Sobat kenari Jadi kalau benar-benar Kenari tersebut Duduk Dia Pasti Bisa langsung kami juga Tergantung Dari Kesiapan Burung tersebut Oh iya Sobat kenari Untuk masa penjudulan Tadi Kan kita Kita dekatkan dulu Nah itu Kita dekatkan itu Bisa sampai 4 sampai 5 hari Tergantung Kondisi burung tersebut Kalau kondisi Benar-benar Semuanya sudah siap Antara pertina Dan jantan Itu tidak perlu Waktu lama Tapi kalau misalkan Ada salah satu Yang belum siap Beneran Ya jadi Memakan waktu Yang gak lama Kayak gitu Sobat kenari Jadi waktu Kita penjudulan Tadi Itu Kita dekatkan terus Pagi Sampai malam Kita dekatkan terus Biar cepat Sali mengenal Satu sama lain Dan jangan lupa Juga dikasih Telur puyuh Ataupun Sawi hijau Untuk memancing Birahi Kenar tersebut Oh ya sobat kenari Selain kita Menggunakan Telur puyuh Ataupun Sawi hijau Untuk memancing Birahi Kenar tersebut Kita juga bisa Menambahkannya Dengan vitamin Jadi Vitaminnya itu Bisa menggunakan Ebut Brede Ataupun Vitamin lainnya Yang Cepat menaikkan Kenari Betina Ataupun Kenari Jantan Nah ini Sobat kenari Kalau usahkan Kalau usahkan Kita mencidupkan Kenari itu Dengan posisi Kenari Jantan Sudah siap Petina Sudah siap Itu nanti Tidak perlu Memakan Waktu lama Untuk Mencidupannya Dan Kawinnya pun Juga tidak Terlalu Menunggu lama Ketika Kenari Kenari tersebut Sudah terpantau Kawin Misalkan Dua atau Tiga kali Itu bisa Kita lepas Seperti Kenari Atau kita Besar lagi Kenapa Itu nanti Untuk Menjaga Kenari Jantannya Agar tetap Birahi Kalau misalkan Kita Jadikan satu Terus Otomatis Nanti Kenari Jantannya Untuk Biranya Dia akan Turun Nah Seperti Kenari Ini Contoh Kalau Usahakan Kenari Yang kita Judukan Itu Tidak Juduh Nah Tanda-tandanya Seperti ini Seperti Kenari Dia akan Berantem Nah Dia akan Berantem Terus Nah Kalau Sudah Pantau Seperti Ini Lebih Baik Kita Pisah Kita Ulangi Lagi Cara Penjuduh Kalau Misalkan Kita Tetap Paksa Otomatis Satu Dia akan Luka Kedua Dia akan Sulit Kita Judukan Lagi Karena Sudah Terlanjur Berantem Terlalu Lama Kalau Sudah Seperti Ini Kita Wajib Pisah Dulu Makanya Itu Seperti Tadi Di Awal Saya Jelaskan Kalau Misalkan Betina Belum Siap Benaran Atau Betina Lagi Sakit Atau Jantan Lagi Sakit Jangan Kita Oke Sobat Kenari Setelah Tadi Kita Penjuduhan Dan Burung Burung Tersebut Sudah Benar Benar Fit Jodoh Selanjutnya Kita Masukkan Ke Box Atau Tempat Penjuduhan Atau Tempat Untuk Jodoh Kenari Yang Awal Kita Siapkan Adalah Untuk Sarang 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 Bagian Samping Samping Kita Kasih Solasi Biar Apa Biar Nanti Belum Tersebut Tidak Mencabut Cabut Atau Meropek Jadi Biar Rapi Nah Selanjutnya Kita Siapkan Telur Puyuh Telur Puyuh Itu Kita Kasih Setiap Hari Sampai Burung Tersebut Bertelur Setelah Burung Tersebut Bertelur Dua Atau Tiga Baru Kita Tidak Usah Kasih Lagi Untuk Telur Punya Nah Untuk Telur Punya Itu Kita Kasih Setiap Hari Satu Kali Aja Nanti Setiap Malam Kita Buang Biar Nanti Tidak Basih Selanjutnya Kita Juga Kasih Kapas Nah Kapas Ini Bungsinya Nanti Untuk Kenari Tersebut Merapekannya Di Sangkarnya Dan Dan Nanti Kapas Kapas Tersebut Akan Ditata Sama Burung Kenari Dan Ditaruh Di Tengah Tengah Basenya Nah Itu Fungsinya Untuk Meminimalisir Nanti Untuk Kakinya Anak Kenari Biar Tidak Kacat Atau Bisa Kita Bilang Biar Anak Kenari Tersebut Tidak Terkena Kuku Bima Kayak Begitu Sobat Kenari Nah Untuk Makarannya Sendiri Itu Sama Saja Sobat Kenari Jadi Setiap Hari Kita Kasi Sawiju Kita Kasi Telur Puyuh Terus Sama Untuk Minumannya Itu Kita Kasih Vitamin Tadi Ibut Breding Jadi Biar Gizinya Itu Tercukupi Dan Itu Untuk Mencegah Telur Pada Kenari Agar Tidak Zong Dan Jangan Lupa Sobat Kenari Jadi Setiap Pagi Juga Kita Jemur Jadi Meskipun Masa Penjudan Atau Masa Kawin Kita Tetap Jemur Setiap Hari Sampai Betina Tersebut Bertelur Satu Nanti Kalau Sudah Bertelur Satu Yang Betina Jangan Kita Jemur Kayak Itu Sobat Kenari Jadi Biarkan Si Betina Angkrem Oke Sobat Kenari Itu Video Cara Mengkawinkan Kenari Dari Saya Semoga Video Tersebut Bermanfaat Jadi Sobat Kenari Kunci Khususian Dari Kita Mengkawinkan Kenari Yang pertama Adalah Faktor Umur Faktor Umur Dari Kenari Tersebut Dan Yang kedua Adalah Kesabaran Jadi Sobat Kenari Sebelum Kita Mengkawinkan Kenari Itu Kita Harus Sabar Jadi Kita Jodohkan Dulu Kalau Nanti Sudah Jodoh Baru Kita Kauinkan Nanti Kalau Sudah Pernah Kawin Sekali Itu Nanti Kedepannya Tidak Perlu Dijodohkan Lagi Baik Sobat Kenari Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Dijodohkan